para pecinta bibit tanaman dimanapun anda berada ini kami tim warung bibit sedang melakukan okulasi jambu apa yang diokulasi ini jambu getas merah yang terkenal dengan warna dagingnya karena ini jambu biji warna dagingnya merah menorah meronah ya yang perlu diperlati persiapkan dalam okulasi ataupun tempel adalah pertama batang bawah ya ini batang bawah tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu mudah begitulahnya batang atas batang indukan juga begitu tidak terlalu luah dan juga tidak terlalu mudah kenapa ini akan mempengaruhi keberhasilan di dalam okulasi Hai dan di dalam okulasi nanti setelah satu bulan satu bulan lebih baiknya itu baru kita apa buka ya buka dan nanti sedikit demi sedikit ini yang batang bawah ini bisa di robohkan ya ini di robohkan setelah itu di biarkan nanti akan kalau yang memang sehat betul ataupun memang yang menjadi betul ini nanti akan tumbuh donas nah itulah sedikit tutorial dari okulasi jambu yang paling penting itu adalah batang bawah ini sehat tidak terlalu tua tidak terlalu muda batang atasnya juga dari indukan itu diambil dari batangan atau ranting ya ranting yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu mudah kami warung bibit selalu meningkatkan produktivitas jambu biji khususnya jambu merah yang lain ada jambu kristal ya jambu diamond jambu kristal siumik pala nggak dan jambu biji yaitu Wijaya merah nah inilah kami warung bibit akan selalu dan selalu untuk memproduksi jambu biji yang lebih baik dan lebih baik guna hijaunya bumi ini demikian yang bisa saya sampaikan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih salam berkirim dan salam lestari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati